Intro Yo, halo! Kali ini saya mau bahas beberapa fitur keren yang ada di handphone-handphone kekinian. Tapi ternyata udah ada di handphone-handphone jadul. Oke, nggak usah pake lama, langsung aja. Gas! Yang pertama ada fitur Always on Display. Ini fitur untuk menampilkan informasi jam atau notif dalam keadaan handphone nggak dipake. Tapi nggak makan banyak daya juga. Dan biasanya ada di handphone yang pake layar M.O.L.D. Kalau di iPhone masih baru-baru ini ada ya, sedangkan di Android emang udah agak lama. Tapi ternyata fitur ini udah ada jauh dari sebelum Android. Jadi fitur ini bisa kita temui juga di banyak handphone Nokia jadul. Misalnya ini ada Nokia 3100 yang dirilis sekitar tahun 2003. Dia punya fitur serupa, bisa nampilin jam dan notif ketika layarnya mati atau keadaan nggak dipake. Cuma nama fiturnya itu bukan Always on Display. Ya walaupun begitu, tapi fungsinya sama kan? Yang kedua ada Gesture. Handphone-handphone kekinian yang bagian depannya udah nggak ada tombol dan menggunakan versi OS terbaru, biasanya udah ada fitur ini. Jadi kita bisa navigasi seperti Back, Present App, atau Home dengan gerakan atau swap dari tepi-tepi layar, tanpa pake tombol fisik maupun virtual. Nah ternyata jauh sebelum iPhone X yang setau saya mulai-mulai bikin trennya, udah ada lho handphone yang lebih dulu menggunakan Gesture, yaitu di Nokia M9 dengan OS Migo yang dirilis tahun 2011. Jadi handphone ini bagian depannya itu emang nggak ada tombol sama sekali. Untuk navigasinya ya menggunakan Gesture, tapi emang agak beda sama yang handphone kekinian. Misalnya mau ke Home, itu swap dari tepi kiri atau kanan layar. Kalau swap dari tepi bawah, buat munculin shortcut. Dan untuk nutup aplikasinya, swap dari tepi atas. Selain Nokia M9, ada juga di handphone-handphone dari BlackBerry, yang dirilis mulai dari tahun 2013 dengan menggunakan BB10OS. Contohnya di BlackBerry Jet 10. Kalau yang ini Gesture-nya lebih mirip ya sama di handphone-handphone kekinian. Yang ketiga, ada voice command atau memberikan perintah ke handphone dengan suara. Kayak nyuruh gitu, misalnya... Open File Manager. Biasanya kalau di handphone Android itu pakai Google Assistant. Atau kalau di iPhone itu pakai Siri ya. Nah di handphone jadul juga udah ada tuh. Contohnya di Motorola A1200, yang menggunakan OS-based Linux. Dan dirilis sekitar tahun 2005. Cuma emang masih terbatas, dan kadang kurang peka juga gitu. Ya nggak sesingles di handphone kekinian, tapi tetap keren kok. Lanjut, yang keempat, Infrared. Fitur ini, kalau di handphone kekinian, itu kebanyakan di handphone-handphone merek Xiaomi. Dan fungsinya itu sebagai remote. Kebanyak alat elektronik. Seperti TV, AC, dan sebagainya. Tapi fitur ini tuh udah ada, dan sempet populer di handphone-handphone jadul. Misalnya ini saya ada, Sony Ericsson P990i, yang dirilis sekitar tahun 2005. Dan Nokia 6820, yang rilis 2003. Tapi kalau di handphone-handphone jadul, Infrared ini lebih difungsikan untuk mengirim dan menerima file. Ituloh yang harus dideketin dan jangan sampai disenggol. Penggunaannya tuh kayak bluetooth, yang udah ada juga di handphone jadul. Tapi masih terbatas, dan biasanya ada di handphone kelas atas. Yang kelima, ada NFC. Untuk handphone-handphone kekinian, biasanya fitur ini banyak dipakai buat cek atau top up di money. Tadinya cuma di handphone-handphone mahal yang punya fitur ini. Tapi makin kesini, handphone kelas low-end aja udah ada. Di handphone jadul, NFC ini juga udah ada. Misalnya di handphone Nokia N9 ini. Atau ada juga di handphone Nokia yang ber-OS Symbian. Misalnya Nokia 700, yang rilis tahun 2011. Tapi kalau di handphone jaman dulu, penggunaan NFC itu lebih ke berbagi file, menyambungkan ke perangkat lain, atau pembayaran dengan tab handphonenya. Terus yang keenam nih, ada fitur satu lubang yang dipakai rame-rame. Ituloh kalau di handphone jaman sekarang, biasanya yang udah pake lubang Type-C, dan udah nggak ada jack audionya. Jadi untuk nge-charge transfer data atau colok earphone ke satu lubang. Nah, ternyata itu udah ada loh di handphone jadul. Saya ambil contoh di handphone Sony Ericsson V990i ini juga. Memang lubangnya bukan Type-C, tapi konektornya panjang kayak gini. Namanya apa ya? Tapi yang pasti, lubang ini dipake rame-rame juga. Buat nge-charge, transfer data, earphone, atau aksesoris yang lain. Yang ketujuh, kapasitas memori internal yang besar. Ini termasuk fitur bukan ya? Tapi ya, kalau di handphone jaman sekarang, itu udah pasti internalnya gede-gede kan? Udah bergiga-giga. Minimal 32 atau 64 GB. Dan di handphone jadul juga ternyata udah ada. Handphone yang pake internal berkapasitas besar. Sampai puluhan giga nih. Contohnya di handphone Nokia N900, yang pake OS MIMO. Dan dirilis sekitar tahun 2009. Untuk memori internalnya ini berkapasitas 32 GB. Bahkan adiknya Nokia N9 itu ada loh yang varian 64 GB. Di jaman itu dengan memori internal segitu udah gede banget ya. Karena aplikasi ataupun file-file yang ada di handphone, pastinya masih berukuran kecil-kecil. Gak kayak sekarang. Jadi puas banget lah. Terus yang kedelapan nih. Fitur untuk memainkan game konsol pake emulator. Ambil contoh aja langsung di handphone gaming pada jamannya. Yaitu Nokia NG Classic dan QD. Yang dirilis 2003-2004. Itu udah bisa mainin game konsol. Tapi bukan macam PSP, Nintendo Wii, PS2, atau Nintendo Switch. Cuma sebatas yang ringan-ringan aja. Macam NES atau Game Boy. Itu pun masih agak kualahan ya. Maklum aja, speknya juga masih sangat terbatas. Tapi ini udah keren loh. Nikmat banget kalau pada jamannya. Oke, jadi itulah beberapa fitur canggih, keren, atau nggak biasa dari handphone kekinian yang sebenernya udah ada di handphone keluaran jaman dulu. Atau handphone jadul. Nah, selain yang udah disebutin tadi, kira-kira masih ada lagi nggak ya? Coba kasih tau di komentar. Sekian video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin. Like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.